Rasanya banyak dari kita yang mungkin sudah bosan ketika pertama kali mendengar jika Cinderella bakal dibuatkan lagi filmnya. For your information aja, sudah ada 10 adaptasi film live action Cinderella dengan berbagai versi atau variasi. Yang teranyar tentunya adalah adaptasi live action dari film animasi Cinderella Disney yang rilis pada tahun 2014 lalu. Alhasil dengan jumlah adaptasi live action yang sudah sebanyak itu, maka sudah pasti kita-kita ini sudah hafal banget ceritanya di luar kepala. Kalaupun ada modifikasi, ya paling hanya pada aktor atau modifikasi plotnya yang tidak terlalu mengikuti novel aslinya yang berakhir sadis itu. Lalu, apa yang membuat film Cinderella yang dibintangi oleh Camilla Kabilo ini berbeda? Halo semua, Heru disini dan ini adalah review film Cinderella dari Davunda. Kalau kamu suka dengan video review seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, mari kita mulai review filmnya. Film Cinderella yang lebih kekinian Langsung saja, yang membuat film Cinderella karya sutradara K. Kenan ini berbeda adalah lebih kekinian. Ya, film ini memang masih menampilkan elemen plot tradisional dari kisah dongeng sejuta umat itu. Tentunya, maksud tradisional disini adalah Cinderella yang tinggal dalam kamar gudang, ibu tirinya yang selalu berlaku nggak adil, adanya ibu peri, dan tentunya sepatu kaca dengan jam 12.30 malamnya tersebut. Namun sekali lagi, dengan semua unsur tradisional yang sudah kita tahu, Kay Kenan berserta timnya mengemas film ini dengan tone dan feel yang lebih kekinian. Mulai dari bahasa berbicara, hingga konsep musikalnya, semuanya kekinian banget. Hal ini kian terbukti dengan beberapa modifikasi plot, karakter, serta sungguhan lagu-lagu pop dan rock ngetop dalam film adaptasi live action musikal ini. Somebody to Love milik Queen, Perfect milik Ed Sheeran, Am I Wrong milik Nico dan Vince, bahkan Material Girl milik Madonna adalah beberapa di antaranya. Meskipun begitu, filmnya juga menampilkan satu soundtrack orisinil, Million to One, yang dijangkikan oleh Camilla Cabello dengan sangat indah. Beberapa modifikasi plot dan karakter dari film Cinderella Nah, pada poin sebelumnya, gue mengatakan melalui review Cinderella ini, kalau filmnya melakukan beberapa modifikasi plot dan karakter agar lebih kekinian. Dan faktanya, memang itulah yang terjadi. Dan mungkin gue akan memberitahukan yang sudah jelas ketahuan saja. Karena apabila gue mengungkapkan modifikasi plotnya sama saja dengan spoiler. Oleh karenanya, kalau mau tahu lebih lagi dengan modifikasi yang ada, pastikan kalian tonton sendiri filmnya yang sudah rilis di Amazon Prime Video. Jadi, satu modifikasi yang sudah jelas ketahuan adalah aktor dan penyanyi kulit hitam gay, Billy Porter, yang menjadi Fairy Godmother atau Ibu Perinya. Ya, kamu nggak salah dengar. Sosok Ibu Peri baik hati tersebut untuk pertama kalinya diperankan oleh pria kulit hitam dan gay. Mungkin pergantian ini akan menimbulkan ketidaksukaan terhadap beberapa audiensnya. Tapi nggak memungkiri kalau modifikasi seperti itu disesuaikan lagi dengan mengikuti tren gaya hidup saat ini. Film Cinderella yang lebih asik dan positif. Walau memiliki beberapa modifikasi kontroversial tersebut, namun untungnya hampir sebagian besar aktornya tampil dengan sangat keren. Terutama Camilla Cabello sebagai Cinderella barunya. Sebenarnya sih kalau kita fans atau mungkin sering melihat beberapa konsep video klip lagunya, semuanya terkemas dengan sangat sinematik. Dan mantan anggota girl band Fifth Harmony ini, dalam setiap klipnya selalu menampilkan sosoknya dengan kualitas akting seperti aktor. Atau dengan kata lainnya, Camilla Cabello ini memang bisa akting. Dan ternyata apa yang kita lihat dalam video klipnya tersebut benar-benar legit. Gadis Kuba 24 tahun ini sukses menampilkan sosok Cinderella yang jauh lebih asik dan lebih positif. Pokoknya beda banget dengan semua aktor Cinderella sebelumnya, termasuk Lily James dalam film Cinderella 2014 lalu. Namun tidak heran juga, karena Cinderella Camilla Cabello ini memang memiliki tone keseluruhan yang jauh lebih riang dan penuh pengharapan. Camilla Cabello jadi daya tarik utama. Dengan pernyataan pada poin sebelumnya, maka tidaklah heran jika Cabello adalah daya tarik utama filmnya. Dan dengan fakta tersebut, maka tak heran juga jika ia sukses membuat lawan-lawan mainnya itu terlihat oke. Salah satu contohnya adalah dengan Nicholas Galitzin yang memerankan calon pangerannya yang dalam versi ini bernama Pangeran Robert. Cabello sukses membuat performa Galitzin ini jauh lebih baik. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh kemistri keduanya yang terlihat cocok. Dan Cabello juga lah yang sukses membangun kemistri keduanya. Sedangkan ketika berhadapan dengan Menzel, si ibu tiri Cinderella ini, Cabello sukses mengimbangi performa si Elsa dalam franchise film animasi Frozen. Pokoknya kamu yang mungkin tadinya haters Cabello akan menadak ngefans setelah melihat penampilan bagusnya dalam film Cinderella ini. Sehingga kesimpulan dari review Cinderella ini adalah film musikal sekaligus interpretasi adaptasi Cinderella yang jauh lebih positif. Intinya kamu nggak akan selalu melihat sosok Cinderella yang menangis karena sisaan ibu tirinya itu. Ada sih memang momen seperti itu, cuma untuk versi ini sangat jauh lebih berkurang. Juga nggak akan kamu lihat adegan-adegan negatif atau penderitaan lain. Dan mungkin perubahan kekinian ini nggak akan disukai oleh beberapa dari kalian yang mungkin sudah suka luan dengan versi originalnya yang lebih kelam itu. Tapi ya mau gimana lagi? Sekali lagi, Cinderella ini memang versi yang sesuai dengan gaya hidup atau kehidupan sosial saat ini yang jauh lebih menerima dan lebih toleransi. Namun terlepas dari perubahan ini, bisa gue katakan kalau adaptasi live action baru ini masih sangat menghibur. Oke, mungkin cuma segitu aja review film Cinderella dari Davunda. Dengan Heru di sini, sampai jumpa di video review film selanjutnya. Terima kasih telah menonton!